Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, permisi Bapak Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas aspek hukum dalam bisnis C. Dan di sini kami ingin presentasikan hasil tugas besar proyek HKI, HKK yang taktual yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mirahana dari NRP 05 dan ada 4 rekan saya yang lain, yaitu Eliani Inayah, NRP 013, Serina Prayogo, NRP 017, Rindi Aftatakia, NRP 20, dan juga Hanif Rahman Hakim dari NRP 077. Oke, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Nah, dalam perkembangan teknologi, masalah duplikasi dan penyebaran karya cipta tanpa izin semakin meningkat, terutama melalui internet. Hal ini menjadi khususnya terlihat dalam industri film selama pandemi COVID-19, di mana banyak orang memilih untuk mengakses film ilegal meskipun platform legal tersedia. Upaya pemerintah semakin seperti pemblokiran situs web ilegal telah diambil untuk mengatasi masalah ini. Namun, tidak hanya dalam sinematografis, berbagai jenis karya juga dapat mengalami duplikasi tanpa izin, yang merugikan pihak cipta dan menciptakan dampak negatif terhadap ekonomi. Nah, oleh karena itu, penting untuk melindungi pemilik karya, mendorong inovasi, dan mendukung perekonomian kreatif. Salah satu cara yang dapat ditempu dalam dengan peraturan hak kekayaan intelektual atau HKI yang berlaku. Nah, terutama bagi pelaku ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menaka atau UNKN. Nah, selain itu, pendaftaran karya sebagai HKI merupakan langkah penting dalam melindungi penggunaan karya tersebut, baik untuk pemiliknya maupun pihak lain. Di lingkungan kampus, banyak karya yang dihasilkan dari dosen dan mahasiswa belum terdaftar resmi dalam lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya hak cipta dan membantu dalam proses pendaftaran karya-karya dosen di TS. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan hak cipta dan mengapa hak ini penting untuk suatu karya? Yang kedua yaitu, bagaimana langkah-langkah untuk mendaftarkan hak cipta bagi karya-karya yang dibuat oleh dosen di TS. Yang ketiga yaitu, apa aja syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan hak cipta karya-karya yang diciptakan oleh dosen di TS. Kemudian yaitu, ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu, untuk memahami pentingnya hak cipta terhadap sebuah karya. Yang kedua yaitu, untuk memahami langkah-langkah pendaftaran hak cipta bagi karya-karya yang diciptakan oleh dosen di TS. Yang ketiga yaitu, untuk memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran hak cipta untuk karya-karya yang dihasilkan oleh dosen di TS. Selanjutnya adalah manfaat. Kami membagi manfaat ini menjadi tiga bagian utama. Yang pertama adalah manfaat bagi penulis. Yang kedua adalah manfaat bagi para dosen. Dan yang ketiga adalah manfaat bagi masyarakat umum. Nah, manfaat bagi penulis adalah, laporan ini dapat menjadi referensi untuk tata cara pendaftaran hak cipta. Dan dapat menjadi alat untuk melacak kemajuan atau progres dalam pengerjaan tugas pendaftaran hak kekayaan intelektual ini. Dan selanjutnya adalah manfaat bagi dosen. Laporan ini diharap dapat membantu para dosen yang ingin mendaftarkan hak cipta atas karya-karyanya. Dan laporan ini juga bisa digunakan sebagai bahan ajak dalam kelas. Selanjutnya adalah manfaat bagi masyarakat umum. Laporan ini memberikan nilawasan mengenai pentingnya hak cipta terhadap suatu karya. Dan juga laporan progres yang tersedia untuk masyarakat umum bisa meningkatkan transparansi dalam penggunaan hak kekayaan intelektual. Hak cipta memiliki beberapa tujuan yang penting untuk kita ketahui. Di mana hak cipta sebagai perlindungan hukum kepada pencipta juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalam ciptaannya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dimiliki oleh perseorangan maupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Juga hak cipta dapat mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Lalu juga bisa meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Dan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Berikut merupakan alur registrasi hak cipta ke DJKI. Yang pertama adalah merakukan registrasi akun di laman hak cipta.dgib.go.id. Selanjutnya adalah memilih pengajuan pencatatan ciptaan, lalu mengisi seluruh formulir yang telah tersedia, lalu mengunggah dokumen pendukung atau contoh ciptaan, dilanjutkan dengan pembayaran, yang akan diberikan persetujuan otomatis permohonan hak cipta POPHC setelah pembayaran. Setelah itu, silakan mengunduh surat pembayaran. Nah, baik, berikutnya adalah persyaratan dalam pendaftaran hak cipta ke DJKI atau Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, tentunya ada beberapa persyaratan umum yang perlu kita siapkan sebagai seorang pendaftar. Yang pertama adalah formulir pendaftaran. Nah, pendaftar perlu mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh DJKI. Jadi, formulir ini bisa diunduh atau diakses dari sistus web resmi DJKI atau diperoleh langsung ke kantor DJKI. Nah, yang kedua adalah data pemilik hak cipta. Pendaftar itu harus memberikan informasi lengkap tentang diri atau entitas yang memiliki hak cipta. Dan yang ketiga adalah data karya. Pendaftar perlu memberikan informasi tentang karya yang akan didaftarkan, termasuk judul karya, jenis karya, misalnya nih buku, laku, program, atau video, dan lain sebagainya. Serta tanggal pembuatan dan juga bahasa parya. Nah, yang keempat adalah contoh karya. Pendaftar biasanya itu perlu mengampirkan. Contoh karya akan didaftarkan, bisa berupa naskah, brosur. Terus juga yang kelima ada surat kuasa. Nah, surat kuasa ini hanya perlu didaftarkan atau dicatumkan jika diperlukan. Jika pendaftar, mendaftarkan hak cipta atas nama orang atau entitas lain. Jadi, lewat perantara. Yang keenam adalah bukti pembayar. Nah, pendaftar ini juga perlu membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan oleh DJKI. Biayanya berbeda-beda tergantung apa yang karya yang kita daftarkan. Selanjutnya adalah salinan identitas pemohon. Pendaftar ini perlu melampirkan salinan identitas diri seperti KTP atau bisa menggunakan identitas resmi lainnya yang diakui oleh negara. Nah, kedua adalah surat pernyataan. Pendaftar itu terkadang diminta untuk mengetangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pendaftar ini adalah pemeriksa dari hak cipta atau memiliki hak untuk mendaftarkan hak cipta tersebut. Yang kesembilan dan terakhir adalah foto atau gambar karya. Nah, ini juga opsional ya teman-teman tergantung diperlukan atau tidaknya. Dalam beberapa kasus, pendaftar ini perlu melampirkan foto atau gambar karya yang akan didaftarkan. Nah, setelah mengumpulkan semua dokumen dan informasi yang diperlukan, pendaftar dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta ini ke DJKI bisa secara online maupun secara offline. Namun perlu diingat di teman-teman bahwa persyaratan ini juga berbeda karena bisa berubah tergantung peraturan yang ditetapkan oleh DJKI sendiri. Terima kasih. Berikut ini, langkah-langkah untuk menafsarkan hak kekayaan intelektual DJTES. Pertama-tama, kita mencoba approach kepada Bapak Ibu dosen untuk bertanya apakah dosen tersebut ada karya yang dapat dihagaikan. Nah, kedua, apabila dosen tersebut ada karya, kita bisa mengidentifikasi dari karya yang sudah diberikan oleh dosen tersebut apakah hak cipta, merk dagang, desain industri, atau patent. Nah, selanjutnya kita akan menghubungi pihak AKI ITS melalui WhatsApp untuk berkonsultasi mengenai dokumen persyaratan yang diperlukan untuk menafsarkan karya dosen. Nah, lalu, setelah berkonsultasi, bendaftar, yaitu kami akan diminta atau memenuhi persyaratan yang diperlukan, yaitu koordinasikan dengan dosen yang tadi kami komunikasikan mengenai persyarat ini, yaitu mengenai KTP, desain, dan lain-lainnya. Nah, biasanya itu setelah itu bendaftar itu perlu untuk pergi ke gedung research center, yaitu tepatnya lantai 6, untuk mengumpulkan dokumen yang sudah diberikan oleh dosen tersebut. Nah, setelah memastikan semua persyaratan terpenuhi, bendaftar akan diberikan kode billing untuk membayar biaya bendaftar AKI kepada AKI ITS. Titel biaya akan disampaikan langsung oleh pihak dari ITS-nya. Setelah pembayaran selesai, tinggal menunggu sertifikat AKI yang selesai diproses oleh pihak AKI ITS. Baik, deskripsi perkarya yang pertama, kami HKI-kan brosur robot Raisa. Nah, brosur ini itu untuk memberikan penjelasan mengenai robot Raisa seperti fungsi dan fitur-fitur yang ada pada robot Raisa. Fitur-fitur yang dijelaskan pada brosur ini yaitu navigasi autonomis, fitur obstacle detection, fitur interaction, fitur running time, dan fitur sensor seperti temperatur, lidar, dan kamera untuk pengenalan kongan. Nah, selain menjelaskan fitur-fitur yang ada, brosur ini juga mencantumkan kontak person dan juga logo produce concert ICT dan robotics ITS. brosur robot Raisa ini juga menunjukkan peta di mana persebaran robot Raisa yaitu ada di RSUNER, RS Universitas Sasanuddin, RS Universitas Sumatera Utara, RS UGM, RS UI, BP, PT, Kementerian Keminpo, dan lain-lain. Nah, brosur Raisa ini juga memberikan keterangan bahwa 3 tahun pengembangan sudah menjual 6-8 robot teribat dalam 4 industri, lebih dari 3 instansi yang menggunakan dan sudah tersebar di 12 provinsi. Lalu selanjutnya, produk yang kita hakikikan yaitu banner robot Raisa. Banner ini diciptakan untuk memberikan penjelasan mengenai robot Raisa seperti fungsi dan fitur, fitur yang ada pada robot Raisa. Serebihnya seperti brosur tadi yang saya jelaskan. Nah, untuk produk yang ketiga ini merupakan poster jurnal ilmiah, Analysis of Bittern Recovery Facility Using Mixed Integrate Non-Linear Programming, Centralized, Decentralized, and Hyper-Selganarius. Nah, produk poster ilmiah ini merupakan visualisasi dari hasil penelitian dari Pak Erwin yang mengesplorasi metode pemulihan bittern, yaitu air limbah yang dihasilkan dalam proses desalinasi garam. Poster ini menyajikan informasi penting tentang berbagai skenario pemulihan bittern seperti tepusat, terdesentralisasi, dan ibrida. Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengoptimalkan produk karun biaya dan manfaat dalam proses pemulihan bittern dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pasokan bittern dan konsentrasi tambak garam di berbagai wilayah. Nah, lalu untuk produk yang ketiga ini yaitu brosur Departemen Desain Product ITS 2022-2023. Nah, brosur ini memberikan gambaran lengkap tentang Departemen Desain Product Tahun 2022 dengan menyoroti prestasi terbaru layanan yang ditawarkan dan informasi penting lainnya dengan desain yang menjerminkan inovasi, kreativitas, dan profesionalisme tim desain. Halaman pertama yaitu mencakup kata kunci Creative Experience Synergy. visi Departemen untuk menjadi pusat umbulan di bidang desain industri serta identitas institusi dengan logo advancing mematih di ITS dan logo resmi Departemen Desain Product ITS. Lalu untuk aktivitas mahasiswa, informasi kontak, dan tautan ke sumber daya tambahan itu juga disertakan. Lalu di halaman kedua itu memamerkan ilustrasi produk keunggulan dari Departemen Desain Product lalu fasilitas kolaborasi internasional dan peluang karir dari Departemen tersebut. Nah, brosur ini merupakan panduan komprehensif tentang peran Departemen Desain Product ITS dalam mengubah dunia desain industri di Indonesia dan di seluruh dunia pada tahun 2022-2023. Yang selanjutnya ada logbook progres jadi pada tanggal 13 September kita mencari dosen dan kita mendapatkan nomor Bu Nurina dan Pak Alif dari FDKBD yang ingin dibantu untuk haki. Lalu pada tanggal 15 September kita menemui Bapak Alif untuk mengkonfirmasi mengenai proyek yang akan dihakikan. Lalu pada tanggal 19 September kita ke Despro dan Riset Center untuk memfoto produk dari Pak Alif yang ditunjukkan untuk dihakikan. Lalu pada tanggal 24 September kita mendapat proyek haki dari Bapak Erwin mengenai yang akan dihakikan. Lalu pada tanggal 26 September kita mendapatkan job dari Bapak Erwin untuk membuat poster. Pada tanggal 27 September kita meminta tanda tangan ke Bapak Erwin di Departemen Teknik Industri. Lalu pada tanggal 5 Oktober kita mencepi Bapak Basofi dan Bapak Randy untuk meminta proyek yang selanjutnya akan kita progres. Lalu pada tanggal 5 Oktober kita mencepi Bapak Randy Bapak Rudy untuk meminta memenem... Lalu yang selanjutnya pada tanggal 5 Oktober meminta untuk menemui Bapak Rudy setelah kita melakukan CP kepada Bapak Rudy. Lalu tanggal 6 Oktober kita mendapatkan proyek yang akan dihakikan dari Bapak Rudy. Lalu pada tanggal 11 Oktober kita membuat dokumen dan mempersiapkan file untuk dihaka ikan. Nah untuk outputnya kita mendapatkan proyek haki dari Bapak Erwin Widodo yaitu poster yang membahas mengenai analisis Bitten Recovery. Lalu yang kedua kita mendapatkan proyek dari Bapak Rudy di Kairno yang sedang proses pengajuan tanda tangan basah. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan. Nah di sini kita dapat memahami akan pentingnya hak cipta terhadap karya yang membantu para dosen dalam mendaftarkan hak cipta atas karyanya serta memberikan kita mahasiswa yang awam mengetahui mengenai kebutuhan untuk melindungi hak cipta dan laporan mencatat progres konkret dalam upaya mendaftarkan hak cipta. Proses ini juga mencakup komunikasi dengan dosen perencanaan dan persiapan dokumen hingga pencapaian tanda tangan basah dari pihak terkait. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.